Ada perintah dari Sambu kepada si Richard Woi, sekarang tembak woi, tembak, tembak woi Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan Satu yang bisa saya pastikan itu TKP-nya di Magelang Saat itulah kemudian kita akan tahu jalan cerita yang sesungguhnya latar belakang Mengapa semua ini terjadi ya Maka supaya fairness-nya jalan, aparat dan sebut aja yang biasa diucapkan Anak buah-anak buahnya juga harus tidak dilibatkan dalam proses ini kan itu Jadi kalau program diperlihatkan sekarang melalui telegram yang bahkan secepatnya Cepat itu kan mau diterangkan bahwa malam ini juga saya keluarkan telegram Itu artinya ada keputusan bahwa ini akan ada momen kemurus itu Itulah yang menyuruh ini bukan orang biasa Tapi orang ketinggian besar Yang disuruhi siapa Pak? Yang disuruhi Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Kemudian Joshua disuruh naik ke atas Si Richard juga naik ke atas Di atas itu sudah ada kejadian Si Richard, eh si Ricky, eh si Almar Yosua belutut di depan Sambo Belutut, lagi belutut Kalau menurut ketarangan Richard Richard kan pegang pistol Sambo juga pegang pistol Tapi Sambo pakai sarung tangan Biasa kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan Nah ketika si Richard sudah di atas Dia sudah melihat Sambo sedang pegang pistol Apa, rambutnya mungkin dibeginin Si, apa, si, si, di Ini lagi belutut, si Almar Yosua Begini mungkin belututnya begini Namanya belutut kan Ada perintah dari Sambo kepada si Richard Woi, sekarang tembak woi, tembak Tembak woi Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan Karena kalau Richard tidak nembak Mungkin dia yang ditembak Karena sama-sama tingkap pistol kan Akhirnya Richard atas berintah Latu tembak lah Ya, kadang dia perjemahan namanya yang kini kan Ini temen deket Dimana Richard tidak punya motrik membunuh Disuruh membunuh temen deketnya sendiri Ya, tidak berani juga Tapi yang diperintah sama iblis Iblisnya ya Sambo itu juga Gitu kan, diperintah sama iblis Woi, tembak woi, tembak, tembak Richard, karena dia mungkin Apa, ngikutin perintah atasan Karena dia orang sorsa Apakah pembendahan itu dijalankan Masih muda Masih mekat banget Jadi tembak Empat sampai lima kali Mati anak orang Richard kan Ini kan shock Mental itu kena Secara kejiwaan Mentalnya si Richard Ya, kenalah Tembak kan, darah muncrat Darah muncrat Jaraknya cuma dua meter Gitu Ini bocorannya Setelah selesai Peristiwa ini Tentunya mereka berkuatur nih Antara para pimpinan polisi Yang di bawah kumandonya Si Sambo kan Begini, begini, begini Mereka etas semuanya kan Nah Termasuk si Richard Si Kuat juga Mungkin di prosesnya Di kantor Di ProPAM Di Pembeswari Ketika Ini supaya itu gak beredar luas ya Ketika kemudian Sudah mulai adem Ya kan Nah, dipanggilah Richard Kuat sama Ricky kalau gak salah Ke rumahnya Sambo Saya belakang sekarang Di rumah Di tempat Sambo ini Kata si Richard Ya kan Ada putri sama Pak Sambo Putri sama Pak Sambo ini Kemudian menawarkan uang Kepada Ini kan ceritanya Dia ke saya Ya kan Menawarkan uang Sejumlah Kepada Richard Itu setelah beberapa hari ya Karena udah mulai adem kan Menilai 1 miliar rupiah Menawarkan uang Kepada si 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 Menawarkan uang Kepada siriki 500 juta Tapi dalam bentuk dolar Uangnya ditunjukin Tapi dijanjikan oleh Sambo Kalau semua udah beres Udah kamu SP3 Karena kamu Bela paksa Nanti kan diproses SP3 nih Karena bela paksa Udah beres Nanti baru Uangnya satu bulan kemudian dikasih Sebagai Apa Uang buat kamu lah Buat kamu happy-happy Itu dia Tapi uang itu Nggak pernah dikasih Sampai sekarang Itu iming-iming namanya Itu Ceritanya Richard Baik Polri telah ungkap motif keji Verdi Sambo menghabisi nyawa Brigadier Joshua Direktur Tindak Pinana Umum Baris Krimpolri Brigjen Andi Rian Jayadi Mengatakan pihaknya Telah memeriksa Irjen Verdi Sambo Saya ditetapkan Sebagai tersangka Pembunuhan berencana Terhadap Brigadier C Atau Brigadier Nufrian Cacos Wautabarat FS marah dan emosi Setelah mendapatkan Laporan dari PC Yang mengalami Tindakan harga Dan mertebat keluarga Yang terjadi di Magelal Kata Andi Saat konferensi PES Di Makuprimop Depok Pada Kamis 11 Agustus Namun Jenderal Bintang 1 Tersebut belum dapat Merinci Soal kejadian yang Merusak Harkat dan juga Martabat di Magelang Tersebut Diketahui Polri melakukan Pemeriksaan perdana Terhadap mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Sebagai tersangka Kasus dugaan Pembunuhan Brigadier C Di Makuprimop Kelapa 2 Depok Kamis 11 Agustus Kepada penyidik Verdi Sambo Juga mengaku Habisi Brigadier C Karena lukai Martabat istrinya Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Mengaku Alasan dirinya Memerintahkan Agar berikpoh Josuel Taparat Alias Brigadier C Dihabisi Dengan cara Ditembak Dalam keterangan Tersangka FS Mengatakan Bahwa dirinya Marah dan emosi Setelah mendapatkan Laporan istrinya PC Yang mendapatkan Perlakuan yang Melukai harkat Dan martabat keluarga Saat dimagelang Dimana dilakukan Oleh Brigadier C Mengkap Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krimpolri Berikjen Andirian Jayadi Kepada wartawan Di Makuprimop Kelapa 2 Depok Jawa Barat Kamis malam 11 Agustus Verdi Sambo Diperiksa oleh Tim khusus Di Makuprimop Selama 7 jam Pemeriksaan ini Pertama kali Dilakukan usai Jenderal Bintang 2 Lulusan Akpol 94 itu Ditetapkan Sebagai tersangka Atas tewasnya Brigadier Joshua FS memanggil RE Dan juga RR Untuk merencanakan Pembunuhan Terhadap Almarhum Joshua Beber Andir Beri Sambo Ditetapkan Sebagai tersangka Atas hal ini Ia dijerat Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jumto Pasal 55 Jumto Pasal 56 KUHP Tentang pembunuhan Berencana Dengan ancaman Maksimal Hukuman Mati Terima kasih telah menonton Jumbo Tentang pembunuhan Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax